Ada dampak jika Indonesia kena sanksi pipa imbas dari tragedi kanjuruan Sebelum itu kita berdoa agar tragedi kanjuruan para korban mendapatkan tempat yang baik dan tidak terulang lagi Dan berikut adalah efek dari jika Indonesia terbenet dari federasi sepak bola internasional pipa dan inilah yang terjadi Yang pertama adalah kemungkinan liga berhenti total Indonesia kasta 1, 2, 3 akan ditunda dan buruknya juga liga bakal tidak diada dan tidak diakui oleh federasi pipa, AFC maupun federasi lainnya Sehingga jikapun ada liga itu adalah liga tidak resmi dan hanya sekelas turnamen baik dari kasta pertama, kedua, ketiga Jadi tim-tim yang menjuarai di liga tersebut jika tidak diakui atau dibanet maka tidak bisa berkompetisi di kompetisi antar internasional di bawah naungan pipa maupun AFC Jadi intinya aktivitas sepak bola nasional terbenet atau sama sekali tidak terlaksana akibat dari sanksi pipa Jadi seluruh liga stop, pemain tidak bisa bekerja, supporter tidak bisa bekerja dan elemen-elemen ekonomi yang menggerakkan di sektor perekonomian sepak bola tidak berjalan Lampak selanjutnya adalah dimana tim-tim Indonesia yang sejatinya mendapatkan kuota tidak bisa berkompetisi di kompetisi Asia Macam dari Playoff Asian Champions League maupun PLA AFC Jadi karena dibanetnya dari Indonesia kemungkinan besar Tim-tim klub Indonesia tidak bisa menamabaikan negaranya di kompetisi baik kasta AFF maupun AFC Dengan sanksi tersebut dimana Bali United sebagai juara BRI Liga 1 2021-2022 yang mewakili Indonesia di kompetisi Asia Playoff Asian Champions League Jika gagal akan bermain di AFC Cup musim depan kemungkinan tidak terlaksana seperti musim ini Jika Indonesia terbenet dari pipa Jadi klub-klub Indonesia tidak bisa bermain di kompetisi internasional akan diganti oleh wakil dari negara lainnya Yang paling parah adalah pengaruh dari benet pipa terhadap timnas Indonesia sendiri Dimana baru saja Euphoria berhasil mengalahkan timnas Kurasau menjadi titik bangkit timnas Indonesia Tapi apadayalah jika timnas Indonesia suatu saat nanti terbenet dari pipa atau diberi sanksi pipa Berikutlah akan skenario yang terjadi Pertama adalah di Indonesia tidak bisa mengikuti turnamen kompetisi maupun predi match berstandar pipa Jadi tidak ada liga, tidak ada timnas dan tidak ada tim nasional kelompok umur Jadi tidak ada pertandingan dan inilah dampaknya Yang pertama Indonesia akan tidak bisa mengikuti kompetisi Salah satunya adalah piala AFF ASEAN Cup musim depan Walaupun lolos Kemudian pipa match day Sekaliber melawan tim-tim top-top seperti Kurasau Dinyatakan Indonesia tidak bisa mengadakan laga friendly match untuk memperbaiki pipa ranking Yang pastinya Indonesia juga tidak bisa mengikuti kualifikasi piala dunia di Amerika, Meksiko, Kanada ASEAN Cup 2027 Kemudian piala AFF Edisi-edisi selanjutnya Bahkan edisi tahun 2022 Nah itu juga berdampak pada timnas kelompok umur Salah satunya timnas U20 yang lolos ke piala Asia yang berlangsung di Uzbekistan Tahun 2023 Dan juga bisa membatalkan piala dunia U20 yang berlangsung di Indonesia Dan juga membatalkan timnas U17 yang baru saja berusaha untuk lolos ke piala AFC U17 Usai mengalahkan Uni Emirat Arab dan berpeluang lolos untuk bermain musim depan di Bahrain tahun depan Di hikmah yang kita dapat Siapapun yang kena sanksi pipa maka akan merugikan Liga, Federasi, Timnas dan tim yang bermain di kompetisi Asia